Ya, sobat-sobat, jadi langsung kita tes ya. Kita tes di batas bawah 12V. Jadi, sumpahnya baterai menandakan voltase berkurang mencapai 12V, dia akan charge otomatis. Jadi, cara settingnya dengan menekan tombol yang paling kiri ya, ditekan beberapa detik. Nah, setelah itu kita bisa menurunkan atau menaikkan. Kita setting. Jumpa lagi di channel Hari PLTS. Ya, sobat-sobat semua, salam sejahtera dan sehat selalu. Jadi, hari ini ya, saya akan sharing atau berbagi. Yaitu, ada di depan saya ya, sebuah modul. Modul controller buat cas aki. Nah, jadi, modul ini bisa sebagai cut off. Yaitu, dengan voltase yang diinginkan untuk mencas aki, ia akan cut off atau otomatis mati sendiri. Jadi, simak terus video ini. Sobat-sobat, sampai selesai. Yaitu, controller baterai. Dengan tipe modul XHM 604. Ya, sobat-sobat. Jadi, modulnya seperti ini ya. Dia ada tombol untuk setting, yaitu batas bawah dan batas atas. Seumpamanya, contoh kita batas atas di baterai 12V atau aki 12V, kita setting di 13,8V. Nah, jadi kita tinggal pencet tombol ini. Nanti kita akan praktekan ya, sobat-sobat, cara pasang dan cara setting dan cara penggunaannya. Dan di sebelah sini ya, ada plus input dan min input atau negative input dan plus input. Yang sebagai masukan untuk charger. Dan satu lagi, minus baterai atau aki. Dan plus baterai atau aki. Jadi, kalau diperbesar seperti ini ya. Ada tulisannya ya. Nah, di sini. Jadi, plus input dan minus input. Charger. Dan di sini baterai, minus dan plus baterai atau aki. Oke, simak terus. Kita akan praktekan modul ini. Jadi, modul ini kelebihannya ya, bisa cut off atau otomatis off jika kita charge aki atau baterai ya. Tentunya dengan settingan yang sudah kita inginkan. Batas atasnya otomatis cut off. Jadi, baterai atau aki menjadi awet. Tidak mudah rusak karena tidak over voltage. Oke, kita lanjut dengan pemasangan, sobat-sobat semua. Ya, sebelum pemasangan ya, kita akan cek spesifikasinya ya. Yaitu, ini modul kontrol baterai. Yaitu, antara range inputnya ini 6-60 volt. Dan mempunyai tipe XHM604. Yaitu, di PCB sini sudah ada tipenya ya. Nah, ini kalau kita perjelas, di sini tipenya. Nah, di sini. XHM604. Dan mempunyai akurasinya 0,1 ya. Jadi, akurasinya sangat tepat ya. Selisihnya hanya sedikit. Juga, dia punya dimensinya kecil ya, sobat-sobat semua ya. Jadi, maksimum baterainya bisa 80 volt. Atau, dia punya range-nya 6-60 volt. Ya, kita langsung cek cara pasang dan cara settingnya. Lanjut terus. Ya, sobat-sobat. Jadi, sudah saya pasang ya kabelnya ya. Yaitu, kabel yang atas ini ya. Saya menggunakan soket untuk ke charger aki atau baterai. Dan yang bawah, untuk ke aki ya. Sudah saya pasang jepitan buaya juga. Oke, langsung kita tes. Sobat-sobat semua. Jadi, di sini saya menggunakan aki ya. Aki motor. Karena kecil untuk sebagai testing saja. Dan kita akan sambungkan ke aki. Dan selanjutnya, saya juga menggunakan chargernya seperti ini ya. Nah, ini charger untuk aki. Ada voltage-nya. Jadi, kita bisa tahu berapa voltage yang output-nya nanti. Oke, langsung kita tes untuk modul auto cut-off-nya. Simak terus, sobat-sobat semua. Ya, kabel aki ya. Jangan terbalik ya, plus minus-nya ya. Kita langsung connect ke plus minus. Ya, sudah display, sudah menyala ya. Jadi, seperti ini. Untuk kabel display-nya. Dan terbaca 12,3V. Dan untuk cara setting-nya, Seperti ini, kawan-kawan. Ya, jadi cara setting-nya ya. Jadi, ada tombol di sini ya. Nah, ada tombol di sebelah kiri. Ini kita pencet beberapa detik sampai dia kedip-kedip. Ya, seperti ini. Nah, begitu kedap-kedip. Ini bisa kita setting dengan memencet kanan. Untuk menaikkan. Dan kiri untuk menurunkan. Nah, jadi ini batas bawah ya. Batas bawah seumpamanya kita setel di 12V ya, sobat-sobat ya. Ini sebagai contoh. Jadi, batas bawah 12V. Ya, kalau kita pencet seperti ini ya. Sudah tersetting. Dan batas atasnya kita setting. Caranya dengan menekan selama beberapa detik. Dan berkedip-kedip. Langsung kita tambah. Atau kita pencet kiri kanannya untuk menaikkan, menurunkan. Ya, jadi untuk menurunkan yang sebelah kiri. Dan menaikkan yang sebelah kanan. Oke, kita tes di cut off-nya. Seumpamanya 13,8 ya. Untuk charge aki ya. Jadi, aki full 13,8 dia akan off. Ya, setelah 13,8 kita lepas ya. Dan dia berkedip. Jika sudah tidak berkedip, dia akan ke-save atau tersimpan. Jadi, kalau kita pencet lagi, sudah 13,8. Oke, langsung kita tes ya. Dan lampu indikator ini ya, sudah menyala ya. Ini menandakan relay sudah bekerja. Dan jika nanti tercapai 13,8. Lampu ini akan mati atau off. Jadi, otomatis cut off. Langsung kita tes dengan power supply ini ya. Nah, jadi kita pakai chargernya sebagai charger memakai ini. Oke, kita colokkan ya chargernya ya. Sobat-sobat, jadi langsung kita colokkan. Ya, dan kita setting di 14V ya. Atau sebagai nge-charge ya. 13, Ya, 14V. 14,1. Kita lihat, dia sudah mencapai 13,7 ya. Dan jika 13,8, otomatis dia cut off. Lampu indikator akan mati. Ya, perhatikan sobat-sobat untuk lampu indikatornya. Ya, ternyata sudah mencapai 13,8 ya. Indikator sudah mati ya. Jadi, sudah cut off. Untuk modul ini. Jadi, sudah mencapai 13,8. Tadi sudah ter-charge sampai 13,8. Dan sudah cut. Ya, sobat-sobat. Jadi, sharing dan berbaginya sampai di sini ya. Yaitu, otomatis cut off untuk keperluan charger, aki atau baterai. Salam sehat dan sukses selalu untuk sobat-sobat semua. Sampai jumpa.